Ramai sejahtera Allah yang melampaui segala apa Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara Di dalam Kristus Yesus Tuhan Amin Bapak-Ibu, semangat Pada peringatan kenalikan Yesus Tuhan Kita akan terima firman Dari Ephesus Pasal 1 Ayat 15 Sampai dengan ayat 23 Ephesus 1 Ayat 15 sampai dengan ayat 23 Demikian firman Karena itu Setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus Dan tentang kasihmu terhadap semua orang putus Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu Dan aku selalu mengingat kamu dalam betul-betul Dan meminta kepada alat Tuhan kita Yesus Kristus Yaitu Bapak yang mulia itu Supaya dia memberikan kepada roh, hikmat, dan wahyu Untuk mengenal dia dengan penang Dan supaya dia menjadikan maka hati terang Agar kamu mengerti keharapan apa yang terkandung dalam panggilanmu Betapa kaya dia kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang berjaya Sesuai dengan kekuatan kuasa Yang dikerjakan di dalam Kristus dengan mempaktikan dia dari antara orang-orang Dan membutuhkan dia di sebelah kanannya di sota Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan Dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat kehasilan Bukan hanya di dunia ini saja Melainkan juga di dunia yang akan datang Dan segala sesuatu telah diletakannya Dibawakan di Kristus dan dia Telah diberikan kepada cemaat Sebagai kepala Dari segala yang ada Cemaat yang adalah tubuhnya Yaitu kepenuhan dia Yang memenuhi semua Dan segala sesuatu Bapak Ibu Pada tanggal 7 September 2014 ini Dan pada hari Minggu tanggal 18 Mei Kemaat Tuhan telah memilih Kemaat Tuhan telah memilih Panitia Perletakan batu alas Dan penampisan Kerajaan Segala sesuatu akan terjawab di dalam kehidupan ini Karena Allah pun telah menjawab segala sesuatunya Di dalam Kristus Yesus Dalam kehidupannya Buat kita Sampai saat itu Karena itu kita patut harus bersikri Dan selalu bersikri Kita tidak akan pernah berhenti Untuk bertumbuh Di dalam kehidupan ini Tidak bisa tidak Kita pastikan harus merasakan Kekayaan Allah itu Terlalu nyatakan kepada kita Melalui kenaikan Kristus pada hari ini Yang kita peringati Saya mau katakan Suatu istilah sindikatan Lama Bandada Yang diawali dari Lahirnya Kristus Dan dunia hidup Yang menjadi kabar kesukaan Bagi segala orang Itu adalah suara yang disuarakan Kepada Gempala Gempala Di saat Lahirnya Kristus Perjalanan demi perjalanan Pengajaran Dan segala perbuatan Dan tindakan Yesus itu dilaksanakan Yesus itu dilaksanakan Dan menyuarakan Bertobat Karena kerajaan alam Sudah Dari Kemudian kita sudah sampai kepada Matinya Yesus itu dilaksanakan Kita harus akui dan katakan dan imani Di dalam kehidupan ini Kematian Kristus itu Adalah kematian Karena aku Dan karena kita Atau karena manusia Supaya manusia menerima Dan ambil bagian Dari kematian Kristus itu Kepada kita Dan itu kita sudah terima Melalui Baptisan Kita baca dalam Roma Pasal benar Yang bisa tidak Bapak Ibu Harus bermakna itu Baptisan itu Hidup matinya Tidak di dalam Kristus Itu Baptisan itu Supaya Benar-benar kita Menerima dan ambil bagian Dan matinya Kristus Karena manusia Kemudian Bangkit Kebangkitan Kristus itu adalah Memberikan kehidupan Kepada manusia Yang oleh Karena manusia itu Kristus Mati Dan oleh Karena manusia itu Juga Kristus Bangkit Untuk memberikan Kehidupan Agar manusia Menerima Dan Ambil bagian Hidup bersama Kristus Kristus Itu Berlaku 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 Disitu rahasia Nampunan Dari Yesus 1 Kekayaannya itu diberikan kepada kita Kasih karunia Allah itu Dilimpahkan kepada kita dalam Segala hikmat dan pengertian Supaya kita berhikmat dan pengertian Oleh karena kekayaan Kasih karunia Allah Di dalam Yesus Kristus Karena kita harus berpanggalan dalam Yesus Jangan menjadi Kristen yang manja Kristen yang madrenik Kristen yang merengik-merengik Kristen yang tidak tahu Tetapi menjadi Kristen yang menjadikan Di dalam kehidupan Karena telah dilimpahkan kekayaan Kasih karunia itu Kepada kita Itulah yang patut disyukuri oleh Paulus Dan membuat dia tidak pernah lupa untuk berdoa Dan mentoakan Dan melaksanakan syafat Kepada jemaat kepada jemaat itu Oleh karena Iman di dalam Tuhan Yesus Dan kasih kepada orang-orang kudus Siapapun Siapapun namanya Siapapun Bertubu dan hidup di dalam iman Kepada Tuhan Yesus Dan selalu menunjukkan kasih Kepada sesama Dan kepada semua orang Dan itulah yang dikatakan Dalam bahagian Tuhan Yesus Karena itu Masih ada Kesempatan bagi itu Berbuatlah yang baik kepada Semua orang Dan terlebih kepada Kawan-kawan kita Tidak bisa tinggalkan bagi itu Kepada semua Itu rahasia panggilan itu kepada kita Supaya kita memiliki nilai syukur Nilai istimewa dan nilai khusus Dan nilai tampak Dan itu yang dikatakan kudus Yesus Dalam ajus lima itu Ayah 43 sampai apapun Mana kelebihan Kalau kamu hanya mengasihi Saudara-saudara Tapi kasihi yang musuh Dan berdua Terhadap yang mengani ayah kamu Itu nilai bers Nilai tak Rasa syukur Paulus itu Bisa jadi menjadi Rasa syukurku Apabila itu Terjadi Dan semakin terjadi Di dalam jemaah ini Iman dalam Yuhan Dan Yesus Dan kasih Kepada Kudus-kudus Ini ada di Iman itu Dan ini ada dikasih ini Dan setiap Ada perbuatan-perbuatan Sosial Di terhadap gereja Tidak apa itu namanya Tidak Terhalang itu Selain itu Daripada dompet ini Dan acet Semakin apa Semakin Lacer Semakin terbuka Luar biasa Karena iman dalam Tuhan Yesus Dan kasih Yang ada bagi Cemaat itu Tidak mereka pakai Dan tidak mereka berlakukan Ayah kepada diri mereka sendiri Mereka tidak berlakukan Secara eksklusif Tetapi mereka pakai Dan mereka berlakukan itu Kepada orang lain Kepada sesamanya Semakin menambah rasa syukur Dan dua itu pun Disampaikan Kepada Tuhan kita Yesus Kristus Bapak yang mulia Dia sampaikan dua siapa Dua siapa Dua cemaat yang Iman dalam Tuhan Yesus Dan kasih terhadap Orang kudus Dia sampaikan Dia suarakan itu Kepada Bapak Tuhan Tuhan Yesus Kristus Bapak yang mulia itu Dan misi Daripada Doa syafaat itu Supaya Allah memberikan Roh Dan 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 Jadi Biar Allah Dari sedi Allah Allah memberikan Rohnya kepada manusia Roh hikmat Supaya manusia itu Berhikmat Supaya Melalui Roh Allah Yang diberikan Kepada manusia itu Dan juga Wahyu Kata Wahyu Apokalupsis Menyatakan Membuka yang Terselunggu Membuka Tuhan Segala sesuatunya Telah dinyatakan Tidak ada lagi Yang tersembunyi Tidak ada lagi Yang berhasil Semua Tidak ada lagi Untuk apa itu Harus sampai kepada Segi manusia Roh Allah yang diberikan Supaya memiliki Pengenalan Tidak ada Dengan benar Jangan lagi Samar-samar Jangan lagi Raku-raku Jangan lagi Sukar-sukar Supaya kita Sampai memiliki Pengenalan yang benar Bukan lagi Pengenalan yang salah Supaya kita Bisa Memperbaiki Yang salah Kalau kita Belum sampai Kepada Roh Hikmat Dan Wahyu Kita tidak akan Sampai kepada Memiliki Pengenalan yang benar Bagaimana Kita mau Membenarkan Yang salah Jangan-jangan Jangan jadi Tabar yang Yang benar Menjadi salah Yang salah Menjadi benar Sekarang bagaimana Kita mencapai Titik Pengenalan Yang benar Segi Nala dalam Memberikan Roh Hikmat Dan Segi manusia Yang menerima Itu Hizm Sampai Kepada Pengenalan Yang benar Kalau kita Baca juga Dalam Yesaya Sebelas Ayat Apa Dikatakan Ada Enam Roh Yang diberikan Tampaknya Kepuat Dalam Yesaya Sebelas Ayat Roh Roh Hikmat Dan Akan Hidup Roh Nasihat Dan Deberkasan Atau Kepuat Roh Pengetakuan Dan Takut Akan Malah Alay Alay Segi Alay Yang telah Memberikan Roh Itu Kepada Kita Apakah Kita Sudah Menerima Roh Itu Dan Kita Sudah Hidup Di Dalam Roh Itu Kalau Belum Sampai Kepada Segini Pengenalan Yang Berat Roh Alay Siasat Dan Ada Nggak Bekerja Apa Yang diminta Oleh Paulus Di Dalam Luas Apa Terhadap Jemaah Supaya Allah Tuhan Kita Yesus Kristus Bapak Yang Mulia Menjadikan Mata Habimu Terang Apakah Mata Hati Bapak Ibu Saudara Saudara Sudah Jangan Atau Gelar Ini Kenaikan Kristus Loh Apakah Mata Hatimu Terang Apakah Kita Benar Benar Mampu Memiliki Kekuatan Dan Kekuasaan Untuk Membedakan Mana Yang Baik Dan Mana Yang Tidak Baik Apakah Kita Mampu Membedakan Mana Yang Terang Dan Mana Yang Gelap Atau Sama 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 Semua Menjadi Gelap Segala Sesuatu Menjadi Gelap Lihat Ini Jadi Gelap Lihat Apapun Menjadi Gelap Tak Ada Yang Terang Karena Mata Hatinya Sudah Gelap Semua Gelap Kalau Mata Hatimu Terang Kardia Kardia Pusat Dari Hidup Keruhanian Dan Kesusilaan Manusia Yang Menentukan Pikiran Gemauan Perasaan Dan Tidak Kalau Terang Kardia Kita Itu Berarti Pikiran Kita Terang Gemauan Kita Pun Terang Perasaan Kita Pun Terang Tindakan Kita Pun Terang Tetapi Apabila Kardia Kita Ini Gelap Atau Buta Atau Kataragon Jangan Kataragon Saja Pun Harus Di Operasi Supaya Bisa Terang Jangan Hati Menjadi Buta Jangan Hati Menjadi Gelap Jangan Hati Menjadi Mati Karena Itu Kardia Kita Karena Itu Pusat Kehidupan Kita Supaya Kita Tahu Membedakan Yang Yang Jangan Dengan Menyapukan Hidupan Apabila Memang Hati Kita Mata Hati Kita Itu Terang Kemudian Paulus Meminta Doanya Tua Siapa Buat Jemaahnya Kepada Alat Tuhan Kita Yesus Kristus Bapak Yang Mulia Itu Agar Kamu Mengerti Pengharapan Apakah Yang Terkantung Dalam Panggilan Kita Dibanggih Untuk Benar-benar Memiliki Suatu Pengharapan Yang Benar Bukan Pengharapan Yang Mengecewakan Dan Kita Mengetahui Dan Kita Menenang Warisan Apa Yang Akan Kita Miliki Warisan Apa Yang Akan Kita Terima Bagian Kehidupan Apa Yang Akan Kita Terima Kalau Orang Kristen Tidak Tau Lagi Apa Warisannya Yang Mau Diterima Dari Allah Di Dalam Yesus Kristus Sudah Kelewatan Sudah Berdus Orang Kristen Tidak Tau Lagi Apa Yang Di Wariskan Kepada Orang Kristen Apa Pengharapan Orang Kristen Tidak Tau Lagi Orang Kristen Tidak Tau Bisa Kepada Bisa 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 Saya Yakin Saya Selalu Bersyukur Jemaah Tuhan Yang Dari Bisa Pau Ini Memiliki Pengharapan Yang Tidak Mengetahui Wahisan Apa Yang Akan Dia Terima Dan Bagian Apa Yang Dia Terima Semua Ibu Bapak Ibu Saudara Saudari Dikerjakan Allah Di Dalam Isus Kristus Jadi Jawaban Segala Jawaban Jawaban Segala Daripada Masalah Jawaban Dan Segala Problem Tantara Cobaan Agar Isus Karena Di Dalam Isus Segala Sesuatu Dikerjakan Sampai Sampai Mengetahui Tersalib Mati Panukin Naik Besok Kita Sudah Sampai Kepada Ternyata Naik Besok Ternyata Yang Telah Naik Dan Duduk Di Sebelah Kanan Allah Karena Ini Kita Bicarakan Surah Kenaikan Kristus Selamat Kenaikan Kristus Keseloga Dan Duduk Sebelah Kanan Allah Adalah Bukti Di Kepercayaan Murid-murid Dan Orang Kristen Sampai 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 Akhir Kenaikan Kristus Keseloga Dan Duduk Di Sebelah Kanan Allah Bapak Menjadi Dasar Teologis Bahwa Kebangkitan Kristus Adalah Pemenukan Menyatakan Pakluknya Kuasa Inggris Kematian Dan Mau Menyatakan Status Kemuliaan Menyatakan Status Kekuatan Menyatakan Status Kekuasaan Dan Menyatakan Status Kerajaan Saudara Sudah Sekir Kenaikan Kristus Duduk Di Sebelah Kanan Allah Bapak Di Sorga Allah Menindihkan Dan Allah Mengarniakan Kepada Yesus Nama Di Atas Segala Nama Supaya Dalam Nama Yesus Bertanggung Lutut Segala Yang Ada Di Langit Di Atas Bumi Di Di Bawah Bumi Dan Segala Liga Mengaku Yesus Kristus Adalah Tuhan Bagi Kemuliaan Allah Bapak Dalam Nama Yesus Bertanggung Lutut Yang Dimana Dia Berada Dimana Dia Dan Segala Liga Mengaku Bahwa Yesus Kristus Adalah Tuhan Bagi Kemuliaan Allah Bapak Kenaikan Kristus Dan duduk Di sebelah Kanan Allah Bapak Adalah Hal Yang Sangat Penting Bagi Orang Yang Pertaya Dan Menjadi Dasar Dari Nilai Nilai Kepercayaan Jadi Tidak Akan Koyak Tidak Akan Rabu Iman Tidak Akan Rabu Kasih Itu Oleh Karena Kenaikan Kristus Itu Karena Kristus Itu Mencapai Kepada Puncaknya Karena Kristus Itu Kembali Kepada Kemuliaan Kembali Kepada Kehormatannya Kenaikan Dan duduk Di sebelah Kanan Allah Bapak Adalah Permulaan Pemberitaan Injil Amanat Adung Atau Pesan Injil Tentang Pertobatan Dan Pengampunan Kursa Yang Harus Disampaikan Kepada Segala Bangsa Yang Dimulai Dari Yerusalem Kamu Adalah Saksi Dari Semua Ini Apapun Apapun Resiko Apapun Tidak Tidak Menjawab Apapun Resiko Pendidikan Tidak Salah Kalau pendidikan Tidak Salah Kalau hanya Pendidikan Mengikut Yesus Percaya Tentang Kenaikan Kristus Itu Tidak Yang Senang Yang Bahagialah Yang Makhbullah Yang Sejahteralah Kalau Lain Yang Situ Tidak Berita Cumi Cumi Jadi Kuri Sekali Menjadi Memiliki Nilai Titik Puncak Kepercayaan Karena Kenaikan Kristus Kenaikan Dan duduk Di Setelah Kanan Allah Bapak Adalah Permulaan Maksud Tujuan Rencana Mata Pemenuhan Maksud Tujuan Dan Kerencana Alam Yang Diawai Dari Inkah Masih Alam Menjadi Manusia Dan Dipenuhi Melalui Kepanggitannya Dan Sampai Kepada Kenaikan Dan Kita Hanya Tidak Tuntuk Yang 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 Maksud Tujuan Rencana Allah Adalah Menyelus Mengampuni Mendamaikan Menyelamankan Memberikan Teknik Pada Dan Segala Sesuatunya Dikerjakan Allah Di Dalam Kristus Janji Turunnya Roh Kudus Yang Akan Memberi Kuasa Dan Menjadi Saksi Untuk Melanjutkan Meneruskan Pekerjaan Pelayanan Kristus Di dunia Juga Juga bisa kita Baca Dalam Yohanes 16 Ayat 17 Sampai Dengan Ayat 17 Karena Roh itu Akan Menginsapkan Dunia Tentang Dusa Kebenaran Dan Penang Tentang Dusa Apa Karena Mereka Semua Tidak Percaya Tentang Kebenaran Apa Yesus Naik Ke Surga Itu Lengkai Perin Nabi Sekarang Tentang Penghakiman Apa Segala Kuasa Kuasa Dunia Dunia Ini Telah Dihakili Dan Terang Terbuk Ini Dikatakan Dalam Yohanes 16 Ayat Kemudian Kenaikan Dan duduk Di sebelah Kanan Alap Bapak Adalah Peristiwa Yang Sangat Penting Dan Yang Sangat Besar Walaupun Harus Berpisah Dari Murid Dan Yang Harus Kembali Kepada Kemulian Setelah Selesai Berakhir Masa Masa Keklendapan Kehinaan Penderitaan Yesus Sekarang Menjadi Masa Masa Kemulian Jadi Kenaikan Bapak Kenaikan Dan duduk Di sebelah Kanan Allah Adalah Membuktikan Kekuasaan Dan Kemulian Allah Yang Jauh Lebih Tinggi Dari Pemerintahan Kekuasaan Dan Kekuasaan Dan Kerajaan Yang Ada Yang Nama Apapun Itu Yang Kita Ketau Kerajaan Apa Pemerintahan Apa Penguasaan Apa Kekuasaan Allah Segala Sesuatunya Di bawah Bapak Dan Kenaikan Kristus Adalah Untuk Menyediakan Tempat Cuma Di sebab Kesayapun Tentu Ada Tempat Yang Pasti Agar Manusia Yang Percaya Ambil Bagian Di Tempat Dimana Yesus Telah Berada Yaitu Kerajaan Kerajaan Kehidupan Tetap Tersedia Tersedia Walaupun Yesus Teran Naik Ke Solda Dan Duduk Di Sebelah Kanan Itulah Kita Menjadi Saksi Berarti Lanjutan Keselamatan Kehidupan Tetap Terjadi Tetap Terlaksa Melalui Hidup Kita Yang Siap Menjadi Saksi Kristus Kerajaan Kristus Dan duduk Sebelah Kanan Alam Bapak Adalah Bukti Segala Sesuatu Telah Diletakkan Alam Dibawah Kaki Kristus Dan Kristus Telah Diberikan Alam Kepada Kita Selaku Jemaat Yang Kristus Adalah Kepala Dari Jemaat Dari Sekarang Bukti Dari Itu yang harus kita buat Bapak Ibu Saudara Kita Selaku Jemaat Kita Tunggu Kristus Adalah Kepala Kepala Selaku Jemaat Gereja 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 Yang kita Bangun Yang Megah Ini Ini Yang Jadi Tubuh Kristus Dan Kristus Halu Menjadi Kepala Karena Itu Agak Benuhan Dia Memang Jemaat Memang Tunggu Kristus Kalau siap membangun tubuh Kristus di tempat ini Siap untuk impio dan penampisan tubuh Kristus ini Menjadikan Kristus itu menjadi kepala Karena itu kebenaran Karena itulah memenuhi Kristus sebagai kepala Amin Terima kasih Bapak Soek Atas firman dalam peringatan dan naikan Kristus Tuhan kami Dan duduk sebelah kanan kami Agar iman kami tetap dalam Tuhan Yesus yang telah naik ke seluruh Dan yang akan datang pada kebuatan Dan kasih kami kepada semua orang Kepada orang-orang sendiri Kepada orang-orang Karena roh, khidmat, dan kuah yang dari Tuhan Telah Tuhan curahkan dan berikan kepada Tuhan Agar kami benar-benar memiliki pengenalan Yang benar Dan kami mengetahui Pengharapan yang benar Dan pengharisan bagian yang akan kami terima Melalui iman dan kepercayaan kami Kepada Yesus Yang telah lahir Magik, bangkit, naik, dan akan datang kepada Tuhan Agar kami benar-benar ambil baik Dalam kehidupan ini Dalam kehidupan ini Dan segala sesuatunya Tuhan kerja Di dalam Yesus Kristus Tuhan Berkat kasih kami Selalu berlimpah Dalam kehidupan seluruh para hamba Dan jempatan Tuhan Yang ada di agali besar pohon Dari mulai anak-anak sampai Kepada yang paling tinggi Dan melalui berkat kasih kami Tuhan yang selalu tuhu Jempatan Tuhan dan hamba Tuhan Tetap hidup di dalam ketuatan, kesehatan, sukacita, hikmat, dan kemisaksanaan Dapat Melaksanakan segala kegiatan, aktivitas, dan pekerjaan Yang tuhu Dalam kehidupan Dan agar menjadi pangkat Bagi seluruh jemaah Tuhan Dan hamba Tuhan Tetapi dalam kekuatan dan kesehatan Bagi anak-anak yang kecil dan bertumbuh Di dalam kehidupan dan kemisaksanaan Bagi anak-anak jemaah Tuhan dan hamba Tuhan Dan di dalam pendidikan Berkulir Dan berlaku pada waktunya dengan baik Menjadi sukacita Terima kasih Tuhan Tuhan telah naik ke son Untuk menyediakan tempat bagi Tuhan Benar-benar tempat bagi Tuhan Karena itu kami akan pertahunan Nilai iman dan kepercayaan Selama kami berada di tengah-tengah dunia Untuk mencapai menerima dan ambil bahagia Di dalam tempat Yang Tuhan sudah berada di tempat Amin Terima kasih Terima kasih